figur dalam kotanya itu lebih efisien kalau kita bandingkan dengan rute luar kotanya nah menurut pencatatan kami hi guys welcome back to our youtube channel cbt indonesia balik lagi bersama kami jason andika syarif yes dan hari ini disebelah kami sudah ada sebuah mobil wooling ya ini adalah wooling almas rs hybrid dan menurut kami ini merupakan varian dari almas yang paling menarik dan yang sebenarnya varian yang paling dibutuhkan oleh line up dari wooling almas ini kenapa begitu? so tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas this is it cbt review wooling almas rs hybrid selamat menikmati selamat menikmati oke pertama-tama kita langsung bahas aja desain bagian depan dari si wooling almas rs hybrid ini wah panjang ya sebutnya basically dia mengambil bahasa desain dari wooling almas yang non hybrid ya yang facelift yang paling terakhir dia mirip tapi yang membedakan disini kalau kalian perhatikan ya nih lihat nih kalau yang di non hybrid itu dia aksennya warna merah-merah racing gitu ya tapi since ini adalah sebuah mobil hybrid dia diberikan aksen warna biru kita bisa lihat sendiri dari desain lampunya ini yang sudah beda banget ya dibandingkan dengan wooling almas yang pernah kita review dulu pertama kali dia launching ya dia sudah seperti ini terbelah lalu kemudian disini ada DRL LED nya ini juga fungsinya juga sebagai lampu sen ya dia LED bar gitu ya cakep sih kalau di malam hari ya lalu kemudian juga untuk lampu utamanya disini dia lampu utamanya pakai teknologi LED projector ya dan disini ada aksen-aksen birunya ya disini ini yang membedakan lagi dengan varian non hybridnya dan lalu kemudian kalau kita ke bawah disini juga sudah dilengkapi dengan fog lamp ya tapi sayangnya dia masih halogen biasa dan fog lampnya ini juga berfungsi sebagai cornering light ya jadi kalau misalkan kalian kasih sen baik kasih sen ke kanan maupun ke kiri ini fog lampnya nyala dan nyalanya ini dua-duanya jadi bukan kalau misalkan ke kanan dia nyalanya kanan doang ke kiri nyalanya kiri doang enggak ini bisa nyala dua-duanya unik ya dia diberikan aksen-aksen ini sebenarnya plastik bermotif karbon ya seperti brand sebelah lah ya sports car sebelah itu ada lalu kemudian juga ya pastinya dia sudah dilengkapi dengan beberapa parking sensor dan disini bagusnya kami juga suka ini sudah diberikan kamera depannya karena memang mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360 bagus nice kemudian disini yang membedakan lagi since ini adalah varian RS ya disini ada logo RS dan juga bendera Indonesia nya merah putih tapi kalau kalian perhatikan ya ini RS nya font nya mirip sekali dengan RS yang ada di brand sebelah ya dan juga pastinya di depan sini dia ada sensor ya kamera karena memang mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem keselamatan aktif ada nanti kita akan menjelaskan lebih lengkap ketika kita berkendara sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya yuk oke lanjut ke bagian samping yes dimensi panjang dari wooling Almas ini dia di 4600an mm ya jadi memang dia masuk ke dalam segmen medium SUV ya sebut saja saingannya ada CR-V, CX-5, X-Trail dan kawan-kawan ya tapi kalau kita bicara soal dimensi lebarnya ini tuh bisa dibilang Almas ini compact ya jadi bukan seperti di kelasnya gitu yes tapi untuk bicara soal desainnya kami jujur aja kami suka ya dengan desain samping dari wooling Almas ini ya dia tuh gendut tapi juga keker gitu jadi kita bisa lihat ya dari garis-garis tegasnya disini lalu kemudian juga velgnya nah ini dia yang kami juga suka dia ukuran velgnya itu di 18 inch 215 55 ring 18 dan kami jujur aja kami juga suka dengan desain velgnya dia two tone ya dual tone seperti ini kekinian ya ada piano black finish dan juga silver-silver accent disini nice bagus ya sebenernya juga pastinya disini untuk mengakses pintunya dia sudah keyless entry ya dan kami juga suka dengan si wooling Almas ini dia tidak seperti ngikutin brand-brand lain gitu yang dikasih chrome handle-nya full gitu enggak disini manis aja di cat suara body bagus ada accent-accent silvernya seperti ini dan juga kalau kalian bisa lihat ini two tone ya jadi dia di atasnya ini piano black finish seperti ini ya jadi kalian akan mendapatkan warna two tone seperti ini pilihan two tone selain warna hitam ya bagus sih kami suka ya dan pastinya disini juga sudah diberikan roof rail di atas sini oke sekarang kita lanjut ke bagian belakang dari wooling Almas Hybrid ini ya pertama-tama kita bahas desainnya ya desainnya ini ya dia masih sama dengan yang varian non-hybridnya yang sudah facelift ya cuman memang disini diberikan pembeda ada beberapa aksen-aksen gitu ya seperti di depan tadi disini ada aksen-aksen warna birunya gitu ya ini membedakan dia dengan yang varian non-RS dan pastinya kalian bisa lihat jelas disini emblem ini S apa ini musternya hybrid kali ya tapi ini kalau kita baca kayak S gitu ya dan desainnya ini gede banget gitu ini harusnya bisa dibikin lebih lux gitu ya lebih manis lebih kecil kayak hybridnya gitu ya eh ya untuk desain lampunya kami suka sekali ya dia sudah desainnya juga cakep dia full teknologinya tuh udah full LED ya lampu remnya, lampu senjanya, lampu sennya yang kami suka sudah LED dan juga sudah sequential nice lampu mundurnya pun juga untuk lampu mundurnya dia juga sudah LED pastinya ya disini sudah instruction antena, ada integrated spoiler disini ini dia kuncinya ini yang menarik ya kalau disini ini sebenarnya ada tombol dedicated khusus untuk membuka bagasi tapi sebenarnya mobil ini tuh belum disematkan dengan power backdoor atau apapun itu jadi dia masih manual seperti biasa ya oke mekanisnya dia mekanis tapi dia belum power tailgate gitu lucu ya di kuncinya tapi ada gitu buat buka karena dia sampai cerowakannya itu sampai lampu tail lightsnya jadi lampunya ini dipindahkan kesini lampu sennya nih kalau kita tekan lagi misalnya tutup nah dia sudah LED juga lampu sennya bagus ya disini nah ini seperti layaknya mau mobil Eropa ya seperti di Audi gitu ya keren sih ya ruang bagasinya ketika 3 baris ditegakkan ya memang agak terbatas sekali ya disini ini kecil ini hanya memuat 1 copper cabin size bahkan yang kecil banget ya yang punya pilot gitu ya melipat baris ketiganya nah disinilah mulai luas ya cukup luas bagasinya dia bisa cukup memuat 1 golf bag ya tadi mekanisme pembukaannya ditarik aja pakai tuas dan konfigurasinya ini 50-50 oke masih kurang lagi kalian bisa melipat baris keduanya dengan menarik tuas yang ada disini tidak flat gitu ya tidak rata lantai dia ada sedikit gundukan di sebelah sana tapi ya lumayan lah ya untuk menambah lagi bagasi dari Wooling Almas Hybrid ini oke sekarang kita bahas bagian interior dari Wooling Almas Hybrid ini no tapi sebelum kita lanjutkan pastikan kalian like video ini subscribe youtube channel kami CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi main-main juga ke instagram kami at cvt.indonesia dan juga main-main juga ke website kami di cvtindonesia.co.id sudah terima kasih oke sekarang kita langsung aja since mobil ini memiliki 3 baris ya konfigurasi kursinya itu 3rd row sampai 3rd row kita langsung aja cobain gimana mengakses ke baris ketiganya oke caranya disini ada tuas yang one touch stumble ya jadi sekali kita pencet dia langsung melipat secara langsung gitu ya melipat gitu bagus jadi aksesnya lebih mudah ke baris ketiga oke kita tutup dulu pintunya kita balikkan lagi kursinya oke bentar ya kurang lebih seperti ini lah ya senderannya oke so ini dia kondisi di baris ketiganya yang masih cukup sih bukan yang luas banget enggak dengan tinggi gue yang sayangnya bukan 177 cm tinggi gue hanya 172 cm jadi ya ini masih oke lah ya untuk lightroomnya masih ada 3 jari disini gitu ya kalau mau direbahin lagi baris kedua juga masih bisa kok masih ini cuman sayangnya memang lantai ini agak tinggi ya karena memang di bawah sini dia tertanam sebuah baterai gitu ya jadi floor-nya ini agak tinggi jadi tie support-nya kurang banget disini ya ya tapi setidaknya at least disini enak ya disudah disematkan dengan kedua headrest untuk kedua penumpang di baris ketiga ini disini juga ada kisi-kisi AC dan juga bisa mengatur AC-nya disini wow fan-nya ya ini nice banget disini ini digital ya ada tombolnya disini juga ada cup holder ya bahannya juga bagus ya dia sudah full leather ya warnanya coklat seperti ini ya kurang lebih seperti ini lah ya di belakang sini masih mumpuni lah buat dua orang dewasa oke sekarang kita sudah ada di driving seat dari Wooling Almas Hybrid oke nuansa kabinnya atau warna interiornya ini berbeda dengan yang versi non-hybrid ya disini dia diberikan warna coklat-coklat gitu ya soft coklat yang muda bagus nice kemudian juga disini ada jatan-jatan asli ya walaupun memang di atas ini dia masih mayoritas menggunakan bahan apa plastik-plastik keras ya tapi plastik ini cukup solid bagus ya dia gak melendut kalau kita giniin bagus dan setidaknya disini masih ada bahan-bahan seperti kulit suet gitu ya halus disini kita bicara soal infotainment systemnya kita nyalain dulu kali ya selamat siang oke selamat siang oh iya selalu ya halo Wuling ya karena memang mobil ini juga sudah disematkan dengan fitur WIND atau Wuling Indonesian Voice Command yang nice seperti di line-up Wuling lainnya lalu juga ada IOV internet of vehicle lalu juga pastinya sudah dilengkapi dengan beberapa sistem keselamatan aktif sistemnya atau head unitnya disini yang ukurannya cukup besar dia konfigurasinya vertikal seperti ini ini seperti sebuah tablet sebuah tablet ini kayaknya ukurannya kurang lebih 9-10 inch cukup besar disini lalu disini kalian bisa mengatur semua termasuk vehicle settings kemudian control AC disini kalian bisa mengaturnya lewat disini sudah full digital pastinya ya tapi sayangnya disini hanya single zone saja dia sudah climate control auto single zone auto climate control tapi hanya single saja bagus fannya bisa diatur disini kemudian juga disini kalian bisa mengatur semua tentang pengaturan kendaraannya bisa semua disini termasuk sistem adasnya tadi audionya dan kualitas suaranya jujur ini bagus banget ya karena memang untuk entertainment sistemnya dia sudah dilengkapi dengan speaker dari infinity wow untuk kualitas suaranya gak perlu diraguin lagi ya bagus bass treble midnya itu pas semuanya disini di konsol tengahnya disini dia sudah dilengkapi dengan wireless charging bagus ya wireless charger disini dan ini dia gear shift noobnya yang kami juga suka ya dia futuristic ya ini yang membedakan dia dengan yang varian non hybridnya disini juga diberikan aksen-aksen biru seperti ini ya sangat futuristic sekali kesini dia sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof yang bisa dibuka yang dibuka hanya di depan saja tapi untuk curtainnya bisa dibuka sampai belakang ya bagus kemudian juga lanjut ke sini dia sudah dilengkapi dengan dua cup holder sudah IPB auto hold dan untuk membuka dan menutup kuncinya kunci dari tempat pintunya ini bisa diatur di tengah sini ya lucu banget tombol kuncinya ini awal-awal kita bingung nih buka pintunya dimana gitu kuncinya ternyata disini ini ada parking sensor dan juga tombol khusus untuk rear aircon ya AC ada disini juga dan disini juga ada tempat penyimpanan bagus dan juga berfungsi sebagai armrest ya oke lalu kemudian kita lanjut ke MIDnya instrument clusternya disini dia ukurannya cukup besar ya informasi yang ditampilkan juga cukup lengkap gitu ya bagus resolusinya oke lah ya cukup gitu ya dan ada indikator untuk suhu mesin dan juga kapasitas bensin ya disini juga ada lalu kemudian lanjut ke sini ini lingkar kemudinya lagi-lagi kami agak kurang suka ya menggenggam ya karena disini agak tebal di bagian dimana kita arah jam 3 dan juga 9 ini kan posisi dimana kita menggenggam setirnya gitu dan ini ketebalan menurut kami ini masih belum juga dibenahi dari wooling-wooling almas di generasi-generasi sebelumnya masih kurang enak ya walaupun memang bagusnya dia sudah dibalut dengan leather bahan leather bagus disini ada tempat pengontrolan untuk yes ini dia salah satu sistem adasnya yaitu adaptive cruise control kalian bisa atur disini dan juga ada lane following assist sebelah kanan untuk infotainment sistemnya ya ya dan untuk pengaturan kursinya sendiri duduknya ya untuk pengaturan kursinya udah bagus ya udah lengkap ya dia bisa di atur secara elektris untuk pengaturan setirnya dia hanya baru bisa tilt saja belum bisa teleskopik ya untuk mobil di kelas ini sangat disayangkan sekali ya karena jadi posisi memudinya ini agak awkward gitu ya ini kayak karena kalau kalian perhatikan di kamera ini anglenya itu dia gak dia tuh agak miring gitu bukan lurus gitu jadi ini agak awkward sih ya posisi duduknya disini bahan kursinya dia sudah disematkan dengan leather seats ya bahannya bagus full leather warnanya juga coklat gini ya coklat muda kami suka sih ya oke sekarang kita bahas yang menjadi highlight dari mobil ini apalagi kalau bukan dapet pacunya ya untuk mekanisme pembukaan hoodnya sayangnya memang masih manual saja dia pakai tangkai seperti ini ya gak apa-apa lah ya wajar aja at least dia sudah di cat suara body diberikan peredam disini dan ini dia engine bay-nya atau ruang mesinnya yang menurut kami cukup rapi lah ya at least dikasih cover di engine blocknya disini ya dan since ini adalah sebuah mobil hybrid jadi mesin ice-nya jadi mesin ice-nya atau internal combustion engine-nya gak sendirian dia ditemani oleh sebuah motor listrik ya disini ada motor listriknya dan untuk baterainya dimana baterainya itu disimpan di belakang sana ya di baris ketiga ya dengan kapasitas baterainya itu di 1,8 kilowatt hour ya oke bicara soal spesifikasi mesinnya dulu yang ice ya dia menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder Atkinson Cycle yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 123 horsepower dan torsinya sendiri itu di 168 newton meter dan apabila tenaga mesin combustion dan juga motor listriknya ini di combine dia bisa menghasilkan tenaga total itu di sebesar 174 horsepower dan torsinya di 320 newton meter wow luar biasa ya tenaga tersebut dialirkan ke roda depan melalui sistem transmisi otomatis ya oke itu aja dari spesifikasi mesinnya gimana sensasi berkendara dan driving impression dari si wooling almas hybrid ini jika kita bandingkan dengan yang varian non-hybridnya yuk langsung aja kita tes oke bicara soal kenyamanan dari wooling almas hybrid ini ya ini kita akan melewati speed bump speed trap seperti ini dan oke sekali lagi ya yang kami rasakan disini ya bandingan suspensinya ini cenderung keras ya apalagi kalau kita bandingkan dengan almas wooling almas yang versi full combustionnya gitu karena memang oke konfigurasi suspensinya itu agak berubah ya dibuat berbeda dengan yang versi combustionnya disini wooling almas hybrid yes sama-sama depannya itu menggunakan mag person strut ya suspensinya tapi di belakang yang tadinya itu merupakan multi link independent suspension disini dirubah menjadi torsion beam jadi karakternya ini agak jadi sedikit lebih keras gitu kalau kita bandingkan dengan yang multi link independent gitu ya nah ini karena untuk mengakomodir bobot baterai yang tertanam di belakang gitu ya jadi supaya mobil ini itu dibuat lebih stiff jadi gak melendut gitu ya jadi dibuat lebih stiff nah ini yang lucu lagi ya ini sayangnya mobil ini dia belum untuk pengaturan setirnya ini belum teleskopik dia baru tilt saja dan lucunya kalau kita ngatur kayak gini ya dia tuh kayak ya kalian misalnya sendiri ya pengaturan untuk tiltnya disini dia kayak kasih feedback lagi membal lagi gitu loh jadi kita mesti tahan belum dilengkapi dengan teleskopik nah ini yang membuat posisi duduknya ini agak awkward gitu ya disini oke jadi bisa dibilang posisi duduknya atau posisi mengemudinya ini mohon maaf ini seperti mengendarai sebuah mobil komersil gitu ya karena memang dia apa ya angle setirnya ini dia agak miring gitu ya dia bukan tegak jadi kayaknya tir ya itulah mobil pickup gitu ini mirip-mirip seperti posisi duduknya di Wuling RIV nah tapi terus bicara juga tadi kan kita sempat mention ya suspensi ini dibuat agak keras tapi ketika kita bermanuver seperti ini wow ini body rollnya masih lumayan terasa di Wuling Almas Hybrid ini nah ini dia handlingnya kalau kita agak sedikit tocil seperti ini ya hmm setirnya cukup direct ya cukup responsif tapi bukan yang paling sharp gitu ya enggak ini pas aja sih kemudian juga bobotnya juga pas jadi enak untuk dipakai di dalam kota seperti ini tapi feedback dari jalan ini masih kurang ya menurut kami jadi kayak feelnya tuh agak artificial gitu ya disini wopan memang bobot setirnya ini enteng nah itu yang membuat dia jadi rasa iya artificial gitu ya enteng-enteng aja tapi kurang ada feelnya kurang ada bobotnya disini ya tapi setidaknya untuk handlingnya oke lah kalau kita misalkan bermanuver seperti ini ya namun sayangnya tidak seperti di mobil-mobil hybrid lainnya ya dari pabrikan lain di Wuling Almas Hybrid ini belum ada dedicated button full EV mode atau tombol khusus untuk mengaktifkan si EV mode-nya ya jadi kita gak bisa nih sesuai dengan keinginan kita ketika kita ingin melaju seperti layaknya mobil listrik gitu feelnya gak bisa jadi kita hanya bisa melihat dari indikator EV mode-nya yang ada di MID-nya ya disini jadi kita bisa lihat nih ya dan dari EV dari MID-nya ini kita bisa tahu jadi maksimum si EV full EV mode-nya ini bekerja hingga kecepatan di 60 km per jam ya jadi kalau sudah di atas itu dia akan langsung mesin combustion-nya yang ikut bekerja yang langsung ini batannya jadi indikatornya jadi HEV ya jadi hybrid EV jadi mesin combustion-nya juga ikut bekerja untuk mendorong mobil ini tapi kalau kita misalkan di kecepatan mata-rata gitu ya di bawah 60 km itu indikatornya berubah langsung jadi full EV mode wow oke jadi smooth banget ini 100% motor listriknya yang bekerja untuk menggerakkan mobil ini ya ini yang membuat mobilnya jadi lebih smooth lebih efisien bahan bakar pasal efisiensi dari mobil ini yes ini agak unik ya dengan figur efisiensinya ya kalau pada umumnya mobil pada umumnya tuh biasanya rute luar kota itu lebih efisien kalau kita bandingkan dengan rute dalam kotanya ya since banyak macet-macetan tapi di mobil ini unik ya di Wuling Almas hybrid ini karena figur dalam kotanya itu lebih efisien kalau kita bandingkan dengan rute luar kotanya nah menurut pencatatan kami rute dalam kotanya itu bisa menghasilkan figur efisiensi di 16,7 km per liter lumayan kan sedangkan untuk rute luar kotanya banyak di jalanan tol gitu ya bebas hambatan kita bisa mendapatkan figur efisiensi di 15,9 km per liter nah ini karena ya karena since ini adalah sebuah mobil hybrid ya di Wuling Almas hybrid ini kalau kita di luar kota seperti ini di kecepatan menengah menuju kecepatan tinggi itu lebih banyak mesin bensinnya yang bekerja dibantu jadi motor listriknya itu dibantu untuk membantu sih mesin combustionnya untuk menggerakkan mobil ini apalagi ketika kita kick down gitu ya nah ini kan mesin combustionnya yang bekerja gitu ya kecuali kalau kita misalkan cruising gitu ya sampai maksimum kecepatan itu di 60 km per jam itu motor listriknya yang bekerja ya jadi kalau misalkan kita di dalam kota gitu banyak macet-macetan nah disitulah peran motor listriknya yang lebih banyak bekerja untuk menggerakkan mobil ini gitu ya jadi bisa menghasilkan figur efisiensi yang lebih hemat ya lumayan lah ya ini kalau kita bandingkan dengan saudaranya yang full bermesin bensin combustion ini jauh lebih efisien nah kalau kita misalkan nih kick down kayak gini nah ini balik lagi nih nature mesin combustion mesin wooling yang terkenal ya kalian tahulah si Vitis ya kalau kita tahu almaz yang mesin combustion tuh sangat tidak efisien ya bahan bakarnya tapi berbeda di wooling almaz hybrid ini lumayan figure efisiensinya bicara soal fitur yes di wooling almaz hybrid ini lumayan lengkap ya fiturnya dia sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan aktif lengkap sebut saja sudah ada front collision mitigation lane keeping assist lane following assist lalu juga ada lane departure warning gitu ya dan lane following assist tapi uniknya dari mobil ini ini kita tidak bisa nge-set lane following assistnya secara individual jadi kalau kita tekan tombol lane following assistnya ini kita tekan otomatis sistem adaptive cruise controlnya itu ikut bekerja jadi otomatis bekerja juga gitu jadi gak bisa secara individual ini unik sekali ya di mobil ini jadi kita mesti ketika kita mengaktifkan si lane following assist ini otomatis si adaptive cruise controlnya juga aktif ini unik jadi gak bisa di-set secara individual dan yang kami temukan juga yang unik disini yes dia udah bagus ada lane following assist tapi lihat deh kalian bisa lihat sendiri di kamera ya ini setirnya agak kurang smooth gitu ya mengikuti marka jalan jadi dia kayak belok kiri kanan gitu ya kayak agak harsh gitu kalau kita bandingkan misalkan di pabrikan lain yang lebih halus ini ya kalian bisa lihat sendiri di kamera ya nih padahal jalan ini lagi lurus loh dia kayak gerak-gerak sendiri setirnya tapi ya it's okay lah at least dia sudah dilengkapi dengan fitur ini nice bawel ya win nah sekarang kita sudah set ya adaptive cruise control sudah aktif di MID nya dan ketika kita set ini di 70 km per jam nah ini tuh ketika kecepatan genera di depan kita itu dia melambat ya di 50 km per jam ini agak iya emm agak kasar ya jadi kalau misalkan kita ini kita gas lagi dan ya adaptive cruise control ini menyesuaikan kecepatannya tuh agak harsh gitu kayak langsung nguk gitu ngerem ini kita aktifin lagi iya jadi kurang smooth ya tapi ya at least dia bagus ya dia bisa sampai adaptive cruise control ini sampai traffic jam assistance jadi bisa sampai stop and go nice banget bisa sampai berhenti oke sekarang kita sudah ada di baris kedua dari Wuling Almas Hybrid ya impresi pertama kami ketika duduk disini ya ini cukup spacious ya ditambah lagi dengan pemilihan warna interiornya kalau kita bandingkan dengan yang versi non hybrid itu dia full black gitu ya ini bagusnya dia kombinasi ada warna blacknya kemudian juga ada warna seperti coklat gitu ya ini bagus coklat muda jadi menambah lagi kesan spacious nah kesan lapangnya lagi itu ditambah lagi dengan sudah disematkannya panoramic sunroof ya jadi cahaya ini bisa masuk ke dalam kabin jadi membuat aura kabin ini semakin lapang lagi ya ditambah lagi kami juga suka disini dia bisa recline dan reclinenya ini bisa sampai rebahan bahkan bisa sampai tiduran disini jadi menambah lagi kenyamanan ketika duduk di baris kedua Wuling Almas Hybrid ini ya tapi sayangnya ya tadi kita udah lewatin speed bump ini kita lagi lewatin lagi speed bump speed traps oke sekali lagi ya sama seperti di depan tadi duduk di baris kedua ini juga terasa agak stiff ya jadi agak keras bandingannya ya tapi kerasnya ini gak yang sampai buat gak nyaman gitu ya sampai mental mutul enggak dia masih bisa teredam dengan cukup baik tapi kalau kita bandingkan dengan generas dengan yang versi non hybrid ini masih lebih stiff ya nih kita lewatin lagi ya cukup keras sih tapi lumayan untuk refinement-nya untuk peredamannya cukup baik disini leg room-nya yang wow ini posisi duduk kami ya tinggi gue sayangnya bukan 177 cm tinggi gue hanya 172 cm tapi kalian masih bisa mendapatkan leg room yang luas banget ini ada 12 jari kali ya wow dan untuk foot room-nya juga nyaman dan juga disini untuk head room-nya dia juga masih cukup lapang ya walaupun dia sudah disematkan dengan panoramic sunroof oke so langsung aja kita tes akselerasi dari Wuling Almas hybrid ini dari 0 sampai 100 km per jam mampu ditempuh dalam waktu berapa lama sih oke langsung aja kita ke mode S ya sport ya matikan AC dan matikan traction control ya mematikan AC nah matikan AC kalau kata win oke langsung aja 3 2 1 go wow sampai wow ada legit-in ada traksi ya di bahannya ini motor listriknya luar biasa smooth dan sigap banget sudah 100 wow oke jadi tadi pada saat putaran atas dibantu langsung dengan mesin combustion-nya tapi awal-awal itu full EV-nya yang bekerja motor listriknya yang bekerja dan mobil ini bisa melesat dengan cukup kencang ya jadi menurut pencetatan kami dari 0 sampai 100 km per jam pulling Almas Hybrid ini mampu-mampu figur akselerasi di 9,8 detik wow jelas ini angka yang lumayan ya lumayan impresif untuk sebuah medium SUV yang besar dan bobotnya apalagi Hybrid ini kan lebih berat ya kalau kita bandingkan sama yang versi combustion-nya dan tadi kami sangat suka sekali loh dengan kinerja dari motor listriknya ini wow responsif sekali oke jadi bisa disimbulkan dari CVT Review Wooling Almas Hybrid ditawarkan dalam satu varian saja yaitu varian RS yang dibanderol dengan harga 470 juta rupiah ya pada saat review ini ditayangkan dan menurut kami apabila kalian sedang mencari sebuah medium SUV ya kemudian yang bisa sampai mengakomodir 7 penumpang karena memang dia sudah berkonfigurasi 3 row ya untuk kursinya ya mobil ini sangat layak banget untuk dipertimbangkan apalagi ditambah lagi dengan sistem Hybrid ya sekarang dia sudah pakai Hybrid loh nice banget dan kemudian juga fitur-fiturnya yang cukup lengkap ya menurut kami mobil ini worth banget untuk dipertimbangkan apabila kita bandingkan dengan mobil yang harganya mirip-mirip ya ada dari brand sebelah yaitu Toyota Yaris Cross harganya itu di 449 juta ya say aja 450 juta rupiah yang sudah Hybrid juga tapi itu kan notabene kelasnya ada di di bawah si Wooling Almas ini jadi compact SUV sedangkan ini medium SUV dan kalau kita bandingkan lagi dengan brand lain misalkan harganya juga bahkan lebih mahal yaitu Nissan Kicks iya ini bisa menawarkan dimensi yang lebih besar lagi bisa mengakomodir penumpang yang lebih banyak lagi ya sampai 7 penumpang jadi kalau kalian misalkan mau ngajak keluarga rame-rame berlibur gitu ya mobil ini bisa banget ya ditambah lagi dia juga sudah menggunakan sistem Hybrid sehingga bisa menghilangkan stigma Wooling Almas yang terkenal boros itu ya sekarang udah lumayan banget ya figur efisiensi ya tadi kita udah tes oke sekian aja review dari kami terhadap Wooling Almas Hybrid RS ini so pastikan kalian like video ini subscribe ke Youtube channel kami CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi main-main juga dan follow Instagram kami at cvt.indonesia disitu banyak banget ya keseruan kita tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan kalau kalian ingin membaca berita kalian juga bisa membacanya di website kami di cvtindonesia.co.id gue Jisah Raga Syarif pamit stay tune sub indo by broth3rmax